Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat otomotif Ini jumpa lagi di channel Ekomandiri Auto ya Kita lagi ngerjakan triton Masih tentang triton yang kemarin itu Timbul trouble tambahan Yang awalnya datang kemari Perbaikan kopling dan Transmisi mounting Kemudian waktu kami tes jalan Dan Mobil parkir beberapa hari di bengkel Ternyata ada tetesan solar Campur oli Dan kita lakukan perbaikan Bahwasannya disebabkan oleh Ring return lainnya injektor ya Jadi kemarin kendor terus olina itu tampur solar Volumenya sampai 12 liter lebih hampir 15 liter yang kemarin ya Nah ini kita bunga dashboard total brol Dengan trouble utama ini Trouble susulan sebenarnya RPM nya mentok di 1500 Mobilnya gak mau digas Itu secara tiba-tiba waktu kita tes jalan Dan tidak bisa kita lakukan penyekanan Indikator check engine kemarin juga dimatikan Ternyata Kemarin itu kita harus Menormalkan untuk Wearing ataupun kabel Canhike nya Itu ada yang shot Di bagian sini Ini masih kita kasih kertas Nah ini ya Nah ini Ini kabel canhike nya Bergesekan dengan Kolom setir Jadi sobek Kemarin 2,9V nya ini gak ada Shot ke ground ya Selain itu untuk junction konektor nya Joint connector Itu yang warna biru Itu juga gak ada Itu kita langsungkan aja Dan Alhamdulillah sudah bisa kita scan Dengan Hasil diak merusak Atau penyekanan Crank angle sensor Crank Disini Kita mulai fokus Pengerjaan Melakukan pembongkaran Timing kembali Karena mengingat Trouble awalnya Beberapa Minggu yang lalu Mobil ini pernah Melakukan penggantian Timing bell ya Timing nya putus Di Surabaya Jadi kita Fokus lagi Pembongkaran Timing bell Ini Timing nya sudah kita pasang Kembali Untuk sensor nya aman Dan DTC kemarin Itu disebabkan oleh Oleh ini ya Ini kemarin Crank shaft nya ini Kendor Kemudian Pulih crank shaft nya maju Terus Gigi timing nya Yang besar Ini juga maju disini Jadi menyebabkan Pembacaan sensor CKP itu error ya Ini Gigi timing nya Trigger CKP nya Ini tidak tepat Di tengah sensor Jadi disini Sehingga Mobilnya tidak Bisa digas Ya Ini kita lakukan Pemasangan ulang Kita cek Baut-baut yang lain Kemudian Kita lakukan Penggantian Sensor Eh sorry Pulih askerb nya Sebentar Nah ini ya Ini kita ganti baru Untuk original Harganya 1 jutaan Untuk pulih askerb yang lama Ini sudah Oblak ya Ini hancur Kemarin Selip Ikut muter Karena ini Ini maju ke depan Bergesen Dengan pulih Sorry Dengan sepi Gigi timing Ataupun sepi askerb nya Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Simatra sudah di kami Oke ya Ini untuk air radiatornya Sudah diisi Untuk sementara Pakai air biasa Karena sebelumnya Juga seperti ini ya Nanti Kita sarankan Untuk diganti Radiator clone Sama Pemasangan termostat Jadi mobil ini Tidak pakai termostat Kemudian airnya Masih air biasa Sekarang kita Tes hidupkan dulu saja Untuk mengetahui Hasil perbaikan Dari DTC Sensor CKP Bismillah Kita kontak on Yang harusnya Indikator check engine Menyala Ini juga Dimatikan Nanti kita Normalkan sekalian Sambil masang Dashboard Kontak on Start Hidupnya Lebih mudah ya Jadi Saat Kemarin ada DTC Crank angle sensor Itu statornya panjang Kemudian Digas Mentok D1500 Ini sekarang Kita coba Gas Jadi Untuk Kasus Strada Triton Ataupun Pajiro Dengan Kendala Low power RPM Mentok Atau gas Mentok Di 1500 RPM Sudah teratasi Dengan Penyetingan ulang Atau pemasangan ulang Timing bell Dan penggantian Puli askrek Nanti tinggal kita Normalkan Untuk indikator Check engine Pemasangan Dashboard Dan penggantian Air radiator Oke Terima kasih Sudah Video dari kami Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.